Masih bisa diantisipasi dan tidak punya penyelamatan lain dari Husna Ribbon! Ini dia orang yang membuat coach Aji Santoso out dan ditendang dari Persebaya Surabaya. Penampilan cemerlang penjaga gawang Persikabo Husna Al Malik, benar-benar membuat Aji Santoso geleng-geleng kepala. Sebab betapa sulitnya untuk menembus gawang yang dijaga oleh pemain yang baru berusia 20 tahun tersebut. Tercatat ada beberapa save krusial yang seharusnya sudah hampir 99 persen gol, tapi masih mampu dihalo oleh keeper yang menggantikan Shahrul Trisna tersebut. Persebaya Surabaya yang membutuhkan kemenangan, harus tertinggal lebih dahulu 0-1 di babak pertama. Skor pun melebar menjadi 0-2 di pertandingan menjelang akhir, yang seolah membuat coach Aji menghela nafas kalau merasa posisinya jelas sudah sangat tidak aman. Ultimatum 7 poin di tiga laga jelas sudah tidak mungkin tercapai, jika kekalahan ini terjadi. Namun anak asuhnya sempat memperkecil skor di injuri Taim jadi 1-2. Tapi hal itu tidak bisa menyelamatkan Persebaya Surabaya dari kekalahan di kandang sendiri. Persebaya Surabaya pun akhirnya harus mengakui keunggulan Persikabo dengan skor akhir 1-2. Kekalahan ini pun jelas sudah difikirkan oleh coach Aji Santoso. Terbukti beberapa jam setelah laga itu langsung ada info kalau coach Aji Santoso secara resmi diistirahatkan dari kursi kepelatihannya di Persebaya. Sempat bingung dengan keputusan manajemen Persebaya yang tidak langsung mencopotnya, tapi diistirahatkan. Coach Aji pun merasa hal itu aneh dan seharusnya langsung diputus kontrak saja, karena dia sendiri juga tidak tahu apa maksud diistirahatkan tersebut. Sungguh ironi, sang pelatih lokal berkualitas akhirnya sedikit demi sedikit sudah tidak terpakai dan tersingkir di ajang beri Liga 1 kali ini. Nyaris hanya tersisa coach Rahmat Darmawan di Barito Putra yang masih bertahan hingga saat ini, dan Joko Susilo di Arema. Sedangkan 98% lainnya kursi kepelatihan dipegang oleh pelatih asing. Dia menurut kalian?